Pasca tragedi peluru rekosetnya mengenai seorang ibu hamil, anggota Polres Tanjung Jabung Barat diperiksa secara internal. Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat diperiksa oleh tim internal Polres tersebut akibat kejadian selongsong peluru panas anggota tersebut rekoset yang memakan korban. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Fadli membenarkan, sudah ada tim internal Polres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan personil tersebut. Menurut Kapolres akan ada sanksi yang diberikan kepada personil sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Penjatuhan sanksi akan ditentukan jika telah rampungnya pemeriksaan. Sementara itu Kapolres meminta para pihak tetap kondusif karena telah dilakukan pertanggung jawaban pada korban.